Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mengupdate bagaimana perkembangan penanganan Corona di Jawa Tengah. Dan ini kita sampaikan informasi baru bahwa hari ini untuk kasus positif Corona yang dirawat ada 4, yang meninggal ada 2. Ini kondisi paling terakhir. Dan baru saja tadi satu kasus baru yang positif dan meninggal, dia laki-laki usia 43 tahun dari Kota Semarang, dan ini dirawat di Rumah Sakit Karyadi, sudah dirawat 10 hari. Ini saya mau sampaikan informasi ini. Yang kedua, ada satu perempuan 49 tahun, ini di Kota Solo, sekarang dirawat di Rumah Sakit Tebramuarti. Dua informasi ini kita sampaikan untuk mengupdate informasi apa yang terjadi di Jawa Tengah. Tadi kami juga baru selesai rapat dengan Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-Ormas Agama untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait kita menghadapi bulan Ramadan, menghadapi sholat Jumat, menghadapi tempat-tempat yang penuh keramaian, termasuk di Pondok Pesantren yang ini sudah terakhir akan masuk akhir usanah perpisahan, apa yang mesti dilakukan. Dan Alhamdulillah, tadi dari beberapa ulama yang hadir, dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama, ini kita bersepakat. Buat kawan-kawan yang tadi belum mengikuti, saya ingin menyampaikan informasinya. Ulama dan Umarok, kita sepakat untuk membuat komunikasi bersama, agar kita seiring sejalan menjikapi persoalan tentang Corona yang ada di Jawa Tengah sebagai pandemi respon. Dan beberapa yang disampaikan adalah beberapa masjid musolah digerakkan untuk adanya pembersihan bersama-sama. Soal Jumat, di beberapa titik yang terindikasi masjidnya pernah dikunjungi oleh mereka yang positif, atau orang yang dirawat sebagai satu pasien dalam perawatan, maka lebih baik tidak digunakan dulu. Dan kita meminta pada para ulama untuk membuat semacam protokol agar bisa membantu kita yang intinya model kerumunan yang aman seperti apa. Dan tadi simulasinya sudah dilakukan di penyelenggaran hari Jumat besok, insya Allah, di beberapa tempat yang kita nyatakan relatif aman itu, kita akan membuat satu pintu, pintu masuk, terus kemudian disediakan sabun, sanitizer, dan dapat diadakan penjelasan. Mudah-mudahan besok di tempat-tempat itu, beberapa Jumatnya juga bisa menjelaskan soal ini. Ada juga partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa rumah sakit yang dia miliki juga akan membantu provinsi dalam memperkuat penanganan pasien di rumah sakit. Termasuk diantaranya, saya minta mereka untuk melakukan pengobatan gratis dan setuju. Baru saja juga saya video conference dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota Sejawa Tengah, seluruh rumah sakitnya setuju. Seluruh rumah sakitnya setuju, hanya kita memang membutuhkan bantuan agar alat-alat yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini bisa dipenuhi. Khususnya alat pelindung diri, yang ini butuh bantuan, dan nanti kita akan kita koordinasikan seluruh Jawa Tengah, seluruh rumah sakit oleh Dinas Kesehatan dan kita akan kontak dengan Menteri Kesehatan. Termasuk VTM. Iya, VTM. VTM ini virus transport media. Yang ini mulai kita butuh agak banyak. Dan ini keluhan dari beberapa rumah sakit yang kisipnya mereka semua siap. Termasuk juga kita sudah komunikasi, ada banyak pertanyaan masuk kepada saya soal hiburnya anak-anak di sekolah ini menjadi perhatian semuanya. Para Bupati Wali Kota juga sepakat untuk memantau, termasuk Wali Murid, agar memastikan mereka tidak keluar, tidak diajak piknik, alias belajar dengan cara daring. Meskipun ada yang bertanya, Pak, kuotanya habisi. Kuotanya nggak ada. Maka dulu kita minta untuk memimbing, boleh dengan tertulis. Ini beberapa informasi yang kita bisa sampaikan pada perkembangan sampai dengan hari ini. Ada pertanyaan? Pak, untuk total berarti berapa, Pak? Untuk yang positif? Yang kasus positif COVID-19, ada enam, empat dirawat, dua meninggal. Oke. Pak, yang meninggal itu, yang kemarin dari riwayat perjalanan ke Bali? Iya, betul ya, Bu, ya. Yang dari Bali Rumah. Pak, untuk yang Solo, apakah terkait dengan yang meninggal kemarin, Pak? Ada riwayat perjalanan sama? Perjalanannya beda-beda. Kalau yang sakit ini, yang Semarang sama Solo? Yang di Solo positif kemarin? Sendiri-sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan yang di Semarang. Yang ikut seminar, Pak. Oh, yang ikut seminar, ya? Yang ikut seminar, ya. Dua itu ikut seminar, satu supirnya ya kemarin, ya. Satu supirnya. Ada hubungannya. Maka, saya sudah komunikasi dengan Gubernur Jabar, dengan wali kota, tapi ternyata itu di Kabupaten Bogor, ya. Kita minta untuk mengecekan apa yang ada di sana. Untuk menghitung dan mencatat semuanya. Sudah lagi? Supirnya berarti itu positif, Pak. Negatif. Negatif. Supirnya negatif, ya. Sudah dites. Sudah ada asli. Sudah lagi. Aspek yang lari itu, Pak. Kenapa? Yang dari kudus, Pak. Yang dari aspek lari, yang di kudus. Jawab, Pak. Kepala Dinas. Ya, kalau di RSUD kudus, tidak ada. Tapi kita sedang lacak kemungkinan ada di rumah sakit swasta. Soalnya rumah sakit pemerintah, semua laporannya. Di rumah sakit pemerintah, itu, Pak. Ya? Seri rumah dirahayu. Tidak ada info. Tidak ada info. Tidak ada info. Belum ada, belum ada. Nanti kita cek, Pak. Kalau yang tadi sampai dengan laporan para bupati, tidak ada laporannya. Ada lagi? Cukup? Terkait ini, Pak. Ada beberapa kepala darah yang belum memutuskan keliber sekolah. Sudah? Sudah semuanya. Kayak di Bulya Lali, hari ini, untuk SDC SMP masih masih masih. Ya, kita sudah sampaikan tadi dalam video conference agar itu apa namanya dilakukan. Mungkin mereka merasa bahwa masih terkelola gitu. Termasuk yang di Tarunan Nusantara. Karena ini ada yang libur, tapi ada yang masuk. Maka saya minta, tadi langsung kontak. Yang ada di dalam, tidak usah pulang. Dirawat saja di sana. Bukan dirawat. Diisolasi di sana, tetap sekolah. Dan ada dokter yang disiapkan, tapi yang sudah ada di rumah, tidak perlu datang ke sekolah. Diperpanjang saja, lipatnya kira-kira sampai 14 hari. Pak, terkait status penanganan Corona di Jalan itu, sepertinya statusnya itu seperti apa sih ya Pak? Kan sudah ditentukan secara nasional. Sebenarnya status nasional itu sama. Statusnya seluruh Indonesia. Maka kita membuat Satgas, Kugus Tugas. Kita sudah membuat Kugus Tugas itu artinya kita menerjemahkan itu tidak terlalu seluruh kepala daerah. Pak, untuk pasien yang sudah di Kapal Pesiar itu, kondisinya kalau dirawat. Masih dirawat. Masih dirawat. Kalau hasilnya belum ada. Negatif. Sudah ada hasilnya? Hasil sementara negatif. Oh gitu. Soalnya itu sakitnya sebenarnya jantung. Ya. Awalnya itu jantung. Jadi catetan dari Kapal itu memang jantung. Memang ini banyak sekali pertanyaan masuk ke kita. Itu kan positif gitu. Maka kembangannya ini banyak. Lalu kemarin saya bicara meliburkan siswa saja judulnya meliburkan pegawai gitu. Terus kemudian malah gak usah bayar kredit bank. Itu juga ada gitu kemarin. Maka ini jangan ada hoax. Selamat kondisi-kondisi yang seperti ini. Tiba-tiba terkait hoax. Hoax itu Pak Mimpin dari Pak Gop. Kalau ada para pembuat hoax itu. Ya betul lah. Bapak, ibu, ibu, teman-teman, saudara semua. Jangan mau hoax deh. Pada soal yang seperti ini itu sensitif. Banyak sekali pertanyaan. Saya meliburkan sekolah judulnya meliburkan karyawan. Terus kemudian kita bicara reski do perbankan. Jodulnya gak usah bayar hutang di bank. Jadi sudah ada meme yang dikeluarkan begitu. Saya tidak tahu mungkin itu berjanda, tapi sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Saya kemarin saya sampaikan kepada orang yang melapor. Pak Ganjen ini betul gak? Pak Ganjen ini betul gak? Banyak sekali. Secepat itu. Seperti penularan virus saja. Lalu saya sampaikan. Boleh gak Anda menyampaikan kepada saya dari mana informasi itu pertama? Apakah saya laporkan pada polisi dulu? Wah itu teman saya Pak, jangan dilaporkan. Ini sebagai satu edukasi. Tolong jangan membuat hoax yang merugikan. Karena hari ini kita butuh pikiran positif, semangat positif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada masyarakat. Tolong banyak-banyak olahraga. Jemur diri kalian. Jemur diri di matahari. Yang ada di rumah, jemur semuanya. Di PB, itu bisa mengurangi. Makan vitamin C, buah-buahan yang banyak. Antioxidan yang banyak. Biar kita punya benteng perlawanan yang bagus dari dalam. Gitu. Pak Pak Rai, terkait penggian laboratorium, sudah di lembaga terdekat, sudah efektif? Oh belum, dan Pak Pak mengajukan agar di Semarang ini Pak untuk wilayah. Bantuan agar lebih dekat itu Pak. Oh belum, dan sudah dibuka sekarang Jogja ya. Kita lagi nyiapin untuk kita bisa sendiri di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah. Kita lagi nyiapin itu. Jadi peralatan apa yang dibutuhkan, terus kemudian regulasi yang ada. Tapi prinsipnya pemerintah sudah buat dan Jawa Tengah sudah saya siapkan, sudah saya minta untuk dinas untuk menyiapkan itu. Agar kita punya sendiri mas. Tidak untuk hari ini juga sih. Untuk kedepan juga. Begitu ya teman-teman ya. Jumlah VDP di jatah totalnya Pak. Sampai saja. ODP-nya dulu ya. ODP kita 1.500. ODP ya. Terus PDP-nya 69. Yang masih dirawat 42. Yang pulang sehat 24. Begitu? Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Jangan terlalu dekat. Cuci tangan terus. Jangan rajin. Periksa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!